10 ikan hias yang bisa disatukan di aquarium pencampuran beberapa jenis ikan dalam satu wadah tentunya tidak bisa sembarangan dilakukan. Tidak semua jenis ikan air tawar bersifat ginak dan mudah beradaptasi, baik dengan lingkungan maupun ikan jenis lain. Salah mencampurkan, bisa-bisa ikan hias kita bisa tersiksa karena tidak bisa disatukan dengan jenis lainnya. Berikut beberapa jenis ikan hias air tawar yang bisa dicampur dalam satu aquarium. 1. Ikan diskas merah, Simpisodon diskas. Ikan ini memiliki bentuk kuning. Sesuai dengan namanya, ikan ini memiliki bentuk tipi dan bundar. 2. Ikan maskoki. Ikan ini bukanlah ikan yang agresif, sehingga bisa hidup berdampingan dengan ikan jenis lain dalam satu aquarium. 3. Ikan grupi, Poesilia reticulata. Ikan hias ini adalah jenis ikan hias air tawar kecil yang paling mudah ditemui di kalangan pecinta ikan hias sekaligus harganya relatif terjangkau. 4. Ikan bidadari, Pteropilum skaler. Ikan ini berasal dari Amerika Serna. Selatan memiliki gaya berenang yang lambat dan pelan, sehingga bisa membuat merasa tenang saat melihatnya. 5. Ikan Neoncetra paraceirodon ginesi. Ikan hias yang berasal dari Amerika Selatan dan kini tengah banyak diminati oleh kalangan pecinta akuarium maupun akuaskar. Ia memiliki bentuk kecil dan tidak agresif, sehingga cocok hidup bersama ikan lain. 6. Ikan koi, Ciprinus rubrocuscus. Ikan ini bisa dicampur dengan ikan lain. Asalkan hindari ikan koi bersama dengan jenis agresif yang dapat membuatnya stres dan berakibat kematian. 6. Ikan Kleti, Ciproporus matulatus. Ikan Kleti, Ciproporus matulatus. Ikan dapur dengan ikan koi. ini cocok dipelihara berdampingan dalam akuarium ikan hias ini memiliki karakteristik berkelompok sehingga lebih cocok dipelihara dalam jumlah cukup banyak 8 ikan molly poesilia spenops memiliki bentuk serupa namun dengan ukuran lebih besar yakni berkisar 4-5,5 cm jenis ikan hias air tawar ini umumnya hidup berkelompok dan tergolong jinak sehingga mudah beradaptasi dengan spesies ikan lain di dalam akuarium 9 ikan koridoras ikan hias ini bisa memakan lumut alga dan sisa makanan dalam akuarium tubuh ikan ini cukup kecil sekira 120 mm sifat ikan ini juga cukup pendiam namun tetap bisa berbaur dengan ikan lainnya dalam akuarium 10 ikan gotia sebenarnya memang bisa dicampur dengan ikan lain tetapi dia akan lebih senang jika hidup dalam kelompoknya maka dari itu jika ingin mencampur ikan ini dengan jenis ikan air tawar yang lain pastikanlah membeli beberapa ekor ikan gotia agar mereka tetap merasa hidup berkelompok itulah 10 rekomendasi jenis ikan hias air tawar yang bisa dicampur dengan ikan lain dalam satu akuarium semoga bermanfaat untuk kamu yang akan memulai hobi memelihara ikan selamat menikmati selamat menikmati